Intro Teater Idola bekerja sama dengan Bodreks, Bodreksin dan Hema Fiton Mempersembahkan sebuah serial drama radio Ibuku Malang, Ibu Tersayang Dalam kisah yang romantik Ya, benar Naskah karya Edi Suhendro Teknik dan hiasan musik Fredrik Frank Tiwo Dengan sutradara Edi Suhendro Selamat sore Tante Eh, si Basko Roni Masih ingat kan Tante, orang yang paling jelek di dunia Oh iya? Ingat dong, masa anda ingat? Gimana nih? Nanti sajalah, ayo silahkan teruskan menikmati senja yang indah ini Iya, iya Senja itu kok indah? Ya, apa ada sih nih senja yang buruk begitu? Oke, oke, bercandalah sepuasnya Wulan Mas? Belum disuguhi minuman kok sudah mau pulang? Aku tidak mau pulang, kita ketemu lagi Oke? Iya deh, mas Terima kasih berat ya Loh, kok terima kasih berat? Apa istimewanya? Rasanya kok aneh Setelah beban dalam hati ini kuungkapkan Kok rasanya ringan gitu loh, mas Ya, syukurlah Aku akan membuka profesi baru Mendengarkan penderitaan orang lain Kan bisa membuat hati ringan Jadi ya sudah pantas Aku ini menjadi pertapa Mas Bas, mas Bas Ibu ku marah Ibu ku tersalah Patap matangmu satu Seakan kasih sebening kaca Dalam kesempatan ini Kami tampilkan episode ke-180 Dengan judul Hati yang gelisah Didukung oleh Ferry Fadli sebagai Bas Korok Rini Marjan sebagai Wulan Meri Hakim sebagai Mami Lili Nur Indasari sebagai Dina Kribo Novia Kolopaking sebagai Yesi Wenda Lubis sebagai Sony Dan Asdi Suhastra pengantar cerita Selamat menikmati Kucing buduk ini memang Menggemaskan Siapa sih yang gak gemas? Apa ada sih cowok seperti kucing buduk itu? Ya ada ya Bas Korok itu Dan masih banyak jutaan deh pokoknya Ya, bener? Gak percaya? Gue gitu sopan Tapi kocak Dan ingin jadi pertapa katanya Aduh, kasihan juga Patah hati ya patah hati Tapi ya jangan gitu dong Jangan terus merana gitu Kasihan ya orang Mau diobrak Kalau kepepet Ya pasang iklan deh Di surat kabar Kayak mau jual mobil lah aja Eh ngelantur nih Jadi gitu ya Misteri kehidupan Wulan Ya gitu kan? Nah, lantas gimana nasib bin Sar? Oke Kita ikuti lanjutan kisahnya Mari Dengan keringat sendiri Kau tumpukan rasa Harta diri Iya Ini bin Sar harus lekas diberitahu Kalau dalam guri pulang Sedang ada masalah Dan mestinya dia boleh berharap Jangan sampai Bim Sar ke guri pulang Ke negeri di latak Dan mengeburkan diri Ke danau toba Wah Ditatok ikan lele Dumbo Bakalan kasihan dia Apa ada sih Ikan lele Di danau toba Mas Bat Halo Krip Astaga Loh Kripunya kok sudah hilang Bikin pangling saja kamu Habis gak enak dipanggil Dina Kribo Eh Eh coba sebentar Putarkan Tugumu ke kiri Enak aja Emangnya aku Peragawati Wah Kalau begitu Kamu mirip Ideasa loh Sudah makan belum Minta di traktir ya Kok sambil muji-muji begitu sih Eh Temanmu mana Itu loh Nona yang tak Dung-dung tak itu Ih Malah sama kamu Kamu dianggap playboy Suka main sama perempuan yang lebih tuaan Bahkan perempuan itu Sampai perutnya menggelengbung Biar saja Otaknya diracuni Perasangka buruk seperti itu Kamu juga boleh kok Berperasangka seperti itu Kalau aku gak percaya Bener gak percaya Bener Tuh Bener kan Kamu mirip Ideasa Jelek Jelek Wah Perempuan itu aneh Kalau dipuji Malah marah Tapi hatinya seneng tuh Jadi makan siang sama-sama gak Oh ya tentu Tetapi Maaf ya Aku harus menyelamatkan Temanku yang akan bunuh diri Siapa Pokoknya ada aja Bunuh diri Iya Ia akan terjun ke Danau Toba dengan parasut Oh itu bukan bunuh diri Tapi spot namanya Eh dia itu bukan penerjun payung Pasti akan jatuh seperti guling terlempar dari pesawat Ada-ada saja Lain kali ya Iya deh Gak marah kan Enggak Aduh Lirikan matanya kok lain Lagi-lagi Bilang Enggak begitu Ayo Eh norah deh Aduh Marah nih Gak 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 marah nih Apa persahabatan sih Apa persahabatan kita ini akan putus Udah deh Udah deh Itu tanggung jawabmu Aku tidak ada urusan Sama dia Mau baik kek Mau jelek kek Aku tidak ada urusan Tapi kenapa kok Gara-gara dia Kamu malah sewat begitu Emangnya aku ini sewat tentang dia Sorry Aku gak sudi murahan Gak sudi merubah sisiran rambutku Demi menyenangkan seseorang Apaan Memangnya dia itu istimewa Ya Kok serba salah tuh Pokoknya Kalau mau bersahabat denganku Tinggalkan dia deh Aku tidak mau mempunyai seorang sahabat Yang dijadikan bulan-bulanan laki-laki Aku tidak bisa membela Karena itu urusan pribadi Daripada batu miku tersiksa Lebih baik Tidak usah bersahabat saja Oke Wah Gak oke yes Gak oke Loh Kok gak oke Aku ini hanya ingin menjelaskan Udah deh Bosen aku Yes Tunggu Tuh Lihat Baru kamu bilang dia itu baik Lihat itu Siapa yang bicara dengan cewek di pelataran sana itu Gak mas Gak mas Gak mas Panggil mas lagi Gak mas siapa dia itu ya Nah Terngangah kan mulutmu Dia sama cewek lain Kamu suka ya dengan cowok seperti dia itu Seperti kutu loncat Emangnya cewek itu padi yang diloncati seenaknya saja Iya 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 Ntar dulu deh Aku tanya Eh Belum kapok juga ya kamu Loh Kan yang penting dalam hidup ini Orang jangan berprasangka Komunikasi dulu Jelas dulu Bincara dulu Kalau sudah jelas kan ketahuan Eh Soang ajarin juga kamu Jangan dikira mulut orang itu tidak dilatih untuk bohong Iya gak Wah Gak betul kan Mas Jangan disitu Sana saja yuk Tuh kan Aku diajak mojok Bukan aku loh yang mengajak mojok Bukan begitu mas Kalau belum tuntas Aku masih belum mau ketemu Bang Bincar Oke oke Bagaimana keterangan mamimu Jangan disini Eh iya Mojok yuk Mojok Ntaruh Cepet Sudah tidak ada yang lihat Punyam deh mas Mami begitu sih Begitu bagaimana Iya Mami malah larut dalam emosi Emosi apa dulu Emosi sedih Emosi gembira Emosi cinta Emosi patah hati Nah itu aku panggung Gak lucu ah mas Nah emosi apa nona murung Mami marah juga mas Bingung kan aku Oke 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 Ceritakan Katanya Mami menengok Sony Bener bener nengok Atau pura pura Kalau perlu Aku yang tengok lah Bener kok mas Katanya dia kasihan Waduh Saya kok jadi istimewa banget Tante datang lagi Iya Sony Aku harus jujur pada diriku sendiri dan padamu Pasti Tentang sikap bulan Benar Tetapi Kenapa kamu tersenyum Saya sudah tahu jawabannya tante Sudah tahu Iya Sudah tahu Dari mana kau tahu son Tuh Dari sinar mata tante yang penuh gelisah Oh ya Apa yang kamu ketahui son Bahwa Ulang menolak bukan Benar son Benar Sudahlah Tante tidak usah sedih Kamu kok begitu tenang sih Saya berhat Tenang dan bahagia Sebab sebentar lagi Saya akan dibebaskan Ya begitulah Ada keringanan hukuman Lebih-lebih Karena saya bertingkah laku baik Dan sangat penuh kerjasama Jadi Iya Saya segera akan bebas Ya Sony Itu bagus sekali Dan jangan lupa Kamu mampir ke rumahku ya Suatu saat Pasti tante Jangan khawatir Aku ikut senang son Iya Senang sekali Dan Aku akan merayakan Kebebasanku sendirian Di mana son Di puncak gunung Himalaya Apakah kamu kecewa son Tidak Karena Aku ingin mengapung Bersama awan di langit Mengapung dalam warna putih Mengapung dalam hati yang bening Indah tante Hati yang bening itu indah Kamu Kamu sudah lain sekarang Sony Di penjara ini Penuh kepahitan Namun juga terjadi proses pencucian diri yang gemilang Bersih Gemerlap tante Saya tidak takut dengan segala rintangan apapun Karena batin saya murni Orang akan menghina saya Mengejek saya Saya tidak peduli Pokoknya itikat saya baik Tulus dan polos Sony Itu Itu sangat mengharukan sekali Tapi Kamu jangan putus asa ya son Loh Siapa yang bilang putus asa Saya tidak putus asa Ya ya Tidak tante Saya tidak putus asa Sama sekali saya tidak putus asa Saya bahagia Jadi Kamu tidak membenci bulan kan Bagaimana mungkin orang yang sedang aku bahagiakan itu Aku benci Sungguh Tidak ada yang ku benci tante Baiklah Begitu bagus Sony Oke deh Perkembangan jiwa ini akan ku sampaikan pada bulan Iya Salam saya saja pada bulan tante Iya Pasti akan saya sampaikan son Selamat menikmati Itu mas Ya sudah jelas kan Iya sudah jelas Nah kenapa kamu kok gelisah Apakah Dia tidak berusaha membalas dendam Aku kira tidak Belum tentu mas Jadi kau anggap Sony itu ancaman Dia suka memaksakan kehendak Tapi Menurut mami sih Dia sudah berubah Dan mami begitu terpesona Jangan-jangan Malah mami yang jatuh cinta Aku sedih bingung mas Oke bulan Kamu tenang saja Sebaiknya hubungi pinsar sekarang Tapi mas Aku masih gelisah Jangan-jangan Sony mau merusak kebahagiaan mami Ya suruh tarung sama pinsar dong Aku tidak ingin kebahagiaan mami terguncang Kalau begini hatimu masih mendua Tadi itu Aku sedang mencari pinsar Jangan-jangan dia sudah lari ke negeri Batak sana Dan terjun ke Danau Toba Tidak mungkin Nah maka dari itu Kamu bicara dong Sama bang pinsarmu itu Aduh Gimana ya Oke deh Nanti aku selesaikan dulu Masalahku dengan mamiku Dan aku sudah boleh Bicara dengan pinsar Itu terserah sama mas Bas deh Oke Aku sudah dapat mandat Terima kasih ya mas Sampai jumpa Sampai jumpa Pak Hendrik Bukan Pokoknya cowok Dia lagi Dia lagi Bosen ah Seakan dunia ini tidak ada lain kecuali dia Tuh Kamu kok semrawut begitu sih Bukan si doi Wah ini nih Orangnya semrawut Belisah Pokoknya ya Tidak keruan begitu Mencari kamu Apa urusannya denganku Mana aku tahu Itu terserah kamu deh Apa kamu tunggui atau tidak Pokoknya Dia ingin ketemu kamu Kamu ditunggu di perpustakaan tuh Awas ya Kalau si dia Kamu bakalan aku jitak Eh Kalau si doi sih Itu urusanku Eh Masih belum terbentur juga ya Masih berharap ya kamu Enggak Enggak Udah deh Saya temui dia Oke Masih berharap ya Masih berjanda Surat matamu melayang Pada pengalaman Yang selalu menghadap dirimu Ya memang muter-muter Perasaan manusia itu ternyata tidak lurus Ternyata cukup berbelit Penuh ketakutan Penuh kecemasan Dan harapan Nah itu juga perasaan ular Dia takut kalau si Sony mengancam kebahagiaan maminya Tapi juga Masih mencintai Binsar Lantas si Dina yang kasmaran sama kucing buduk Kebingungan Karena ia dikipasi Yesi Soal keplayboyan kucing buduk He Pokoknya urusan cinta itu memang rumit Tapi Menarik gitu ya Kalau enggak Dunia menjadi sepi Ya dong Masa songkohnya masih punya kerinduan pada Tante Kor Ya dong Ini kan berarti Saat-saat yang romantis Sedang memincak Dalam kisah ini Nah Lantas siapa itu lagi-lagi yang mencari Yesi Wah Ikuti terus Ibu kumalang Ibu tersayang dalam kisah Yang romantis Yang menangis Di radio kesayangan Anda ini Datap matangmu satu Seakan kasih Sebening kacang Dalam kesempatan ini Kami tampilkan episode ke-180 Dengan judul Hati yang gelisah Didukung oleh Ferry Fadli sebagai Bas Koro Rini Marjan sebagai Wulan Meri Hakim sebagai Mami Lily Nur Indasari sebagai Dina Kribo Novia Kolopaking sebagai Yesi Wenda Lubis sebagai Sony Dan Asdi Suhastra Pengantar cerita Selamat menikmati Kucing buduk ini memang Menggemaskan Siapa sih yang gak gemes Apa ada sih cowok seperti kucing buduk itu Ya ada ya Bas Koro itu Dan masih banyak jutaan deh pokoknya Ya Bener Gak percaya Gue gitu sopan Tapi kocak Dan ingin jadi pertapa katanya Aduh Kasian juga Patah hati ya patah hati Tapi jangan gitu dong Jangan terus merana gitu Kasian Mau diobrak Kalau kepepet Ya pasang iklan deh Di surat kabar Kayak mau jual mobil lah aja Eh ngelantur nih Jadi gitu ya Misteri kehidupan Wulan Ya gitu kan Nah lantas gimana nasib Binsar Oke Kita ikuti lanjutkan kisahnya Mari Dengan keringat sendiri Kau tumpukan rasa Hanta diri Ini Binsar harus lekas diberitahu Kalau dalam diri Wulan sedang ada masalah Dan mestinya dia boleh berharap Jangan sampai Binsar keburu Wulan Teater Idola Bekerja sama dengan Baudrex Baudrexin Dan Hema Fiton Mempersembahkan Sebuah serial drama radio Ibuku Malang Ibu Tersayang Dalam kisah Yang romantik Yang menang Naskah karya Eddie Suhandro Teknik dan hiasan musik Frederick Frank Tiwong Dengan sutradara Eddie Suhandro Selamat sore Tante Eh si Basko Roni Masih ingat kan Tante Orang yang paling jelek di dunia Oh ya Ingat dong masa anda ingat Gimana nih Nanti sajalah Ayo silahkan Teruskan menikmati senja yang indah ini Iya Iya Senja itu kok indah Ya Apa ada sih nih Senja yang buruk begitu Oke oke Bercandalah sepuasnya Wulan Ya Mi Kok gak disugui minum sih Cuma dianggurin saja ya Tantanya Dalam soal cinta Saya sedang menganggur kok Tante Mas Bas kok begitu loh Ya terserah lah Oke Wulan Sekiranya hatimu menggebu Bergebar-gebar Ingin mendengar kabar dari mamimu Lebih baik Aku pulang dulu deh Besok ketemu di kampus ya Dan kalau ketemu di kampus Jangan sombong ya Loh mas Belum disugui minuman kok sudah mau pulang Aku tidak menanggur Kita ketemu lagi Oke Iya deh mas Terima kasih berat ya Loh Kok terima kasih berat Apa istimewanya Rasanya kok aneh Setelah beban dalam hati ini kuungkapkan Kok rasanya ringan gitu loh mas Ya syukurlah Aku akan membuka profesi baru Mendengarkan penderitaan orang lain Kan bisa membuat hati ringan Jadi ya sudah pantas Aku ini menjadi pertapa Mas Bas Mas Bas Ibu ku marah Ibu ku tersalah Ini ada apa ini Gak ada apa-apa Kamu punya urusan sendiri Dan aku punya urusan sendiri Dalam hidup kamu bertanggung jawab sendiri Dan aku juga bertanggung jawab sendiri Niri Kamu ini ngomong apa sih Sudah Aku mau kuliah Tunggu yes Tunggu Sudah harus fair yes Kamu sudah mengadili orang seenaknya Si Bas Koro itu ternyata baik Aku tidak percaya Kalau dia itu playboy Loh Itu urusan kamu Itu tanggung jawabmu Aku tidak ada urusan sama dia Mau baik kek Mau jelek kek Aku tidak ada urusan Tapi kenapa kok Gara-gara dia kamu malah sewat begitu Emangnya aku ini sewat tentang dia Sorry Aku gak sudi murahan Gak sudi merubah sisiran rambutku Demi menyenangkan seseorang Apaan Memangnya dia itu istimewa Ya Kok serba salah Pokoknya Kalau mau bersahabat denganku Tinggalkan dia deh Aku tidak mau mempunyai seorang sahabat Yang dijadikan bulan-bulanan laki-laki Aku tidak bisa membela Karena itu urusan pribadi Daripada batu miku tersiksa Lebih baik Tidak usah bersahabat saja Oke Wah Gak oke yes Gak oke Loh Kok gak oke Aku ini hanya ingin menjelaskan Udah deh Bosen aku Yes Tunggu Tunggu Tuh, lihat Baru kamu bilang dia itu baik Lihat itu Siapa yang bicara dengan cewek di pelataran sana itu? Lemas, Bas Ih, lagi lemas lagi Sama siapa dia itu ya? Nah, ternganga kan mulutmu? Dia sama cewek lain Kamu suka ya dengan cowok seperti dia itu? Seperti kutu loncat Emangnya cewek itu padi yang diloncati seenaknya saja Iya, iya Nggak, ntar dulu deh Aku tanya Eh, belum kapal Kok juga ya kamu? Loh, kan yang penting dalam hidup ini Orang jangan berprasangka Komunikasi dulu Jelas dulu Bicara dulu Kalau sudah jelas kan ketahuan Eh, sok ngajarin juga kamu Jangan dikira mulut orang itu tidak dilatih untuk bohong Iya nggak? Wah, rapat juga nih Mas, jangan di situ Tuh, sana saja yuk Tuh kan, aku diajak mojok Bukan aku loh yang mengajak mojok Bukan begitu mas Kalau belum tuntas Aku masih belum mau ketemu Bang Bincar Oke, oke Bagaimana keterangan Mamimu? Jangan di sini Eh, iya Mojok yuk, mojok Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, sudah tidak ada yang lihat Bunyam deh mas Kok rumuh? Mami begitu sih Loh, begitu bagaimana? Iya Mami malah larut dalam emosi Emosi apa dulu? Emosi sedih? Emosi gembira? Emosi cinta? Emosi patah hati? Nah, itu aku panggil Nah, nggak lucu ah mas Nah, emosi apa nona muruh? Mami marah juga mas Bingung kan aku Oke, oke, oke Ceritakan mas Katanya Mami menengok Sony Benar-benar nengok Atau pura-pura Kalau perlu Aku yang tengok lah Benar kok mas Katanya dia kasihan Waduh Menggeribu latak Dan mengeburkan kiri Ke Danau Toba Wah, dipatok ikan lele Dumbo Bakalan kasihan dia Apa ada sih Ikan lele Di Danau Toba? Mas Bet Halo Krip Astaga Loh, loh Kripunya kok sudah hilang? Bikin pangling saja kamu Habis nggak enak dipanggil Dina Kribo Eh, eh Coba sebentar Putarkan Duguhmu ke kiri Enak aja Emangnya aku Peragawati Wah, kalau begitu Kamu mirip Idayasa, loh Tak elah Sudah makan belum? Minta di traktir, ya Kok sambil muji-muji begitu, sih? Eh Temanmu mana? Itu loh Nona yang tak Dung-dung tak itu Ih, malah sama kamu Kamu dianggap playboy Suka main sama perempuan Yang lebih tuaan Bahkan perempuan itu Sampai perutnya menggelembung Biar saja Otaknya diracuni Perasaan keburuk seperti itu Kamu juga boleh kok Berperasangka seperti itu Kalau aku nggak percaya Bener, nggak percaya? Bener Tuh Bener kan? Kamu mirip Idayasa Jelek, ah Jelek Wah, perempuan itu aneh Kalau dipuji Malah marah Tapi hatinya seneng tuh Jadi makan siang sama-sama nggak? Oh ya tentu Tetapi Maaf ya Aku harus menyelamatkan Temanku yang akan bunuh diri Siapa? Pokoknya ada aja Bunuh diri? Iya Ia akan terjun ke Danau Toba Dengan parasut Oh, itu bukan bunuh diri Tapi spot namanya Eh, dia itu bukan penerjun payung Pasti akan jatuh Seperti guling terlempar dari pesawat Ada-ada saja Lain kali ya? Iya deh Nggak marah kan? Nggak Aduh, lirikan matanya kok lain Lagi-lagi Eh, bilang nggak begitu Ayo, ayo Eh, norah deh Aduh Marah nih Yes Dia balik kok Kamu itu ngomong sama siapa? Kamu sekarang kok lain sih? Apa persahabatan kita ini akan putus? Udah deh Jangan bicara soal persahabatan Loh, yes Helt worthwhile Tentuk Erro Dia Chi At